1, 2, 3, semangat pagi Saudara-saudara yang dikasih dalam Tuhan Renungan kita hari ini berjudul Kita harus rindu untuk mengenal dia Ayat Renungan Hosea 6 ayat 6 Sebab aku menyukai kasih setia Dan bukan korban sembelihan Dan menyukai pengenalan akan Allah Lebih daripada korban-korban bakaran 1, 2, 3 Minimal ada 3 hal penting Yang dapat kita renungkan pagi ini Yang pertama, singkat Saudara-saudara yang dikasih dalam Tuhan Di awal paragraf Renungan pagi kita Menyebutkan Kita tidak boleh punya waktu yang terbuang Kita tidak tahu Kapan pintu kasihan itu tertutup Namun yang kita tahu adalah Kehidupan kita ini Hanya singkat di dunia ini Kita tidak tahu Berapa lama lagi Anak panah kematian Akan menusuk jantung kita Kita tidak tahu I don't know about tomorrow Yang kedua Sudahkah bersedia Namun saudara-saudara Kita tahu bahwa ada pengharapan Di dalam Yesus Kita tahu umat-umat Allah mengerti Bahwa ada surga yang Tuhan Sudah siapkan Tapi pertanyaannya Tetap diulang-ulang Sudahkah kita bersiap? Sudahkah kita bersedia? Pikiran harus dipusatkan kepada Allah Kita harus berusaha dengan sungguh-sungguh Mengalahkan kecenderungan-kecenderungan jahat Dari hati alamiat kita Usaha kita Penyangkalan diri Dan ketabahan kita Haruslah benar-benar ditingkatkan hari ini Sudahkah kita bersiap Bagi kedatangan Tuhan? Hidup ini singkat Kita tidak tahu kapan Panah kematian itu Menusuk jantung kita Tetapi Yang kita harus lakukan Setiap hari Setiap detik Setiap saat Tetaplah bersedia untuk Tuhan Yang ketiga Turunkan Saudara-saudara yang kasihlah Tuhan Apa maksudnya turunkan ini? Maksudnya adalah Saudara-saudara Pengetahuan akan Allah Sebagaimana yang dinyatakan Dalam firmannya Adalah pengetahuan Yang harus diberikan Kepada anak-anakmu Anak-anak saya Anak-anak kita Generasi selanjutnya Turunkan itu Biarlah orang muda Menjadikan firman Allah Makanan bagi pikiran Dan jiwa Surahku yang kasihlah Tuhan Firman yang sudah kita terima Harus kita turunkan Kepada setiap generasi Selanjutnya Satu Dua Tiga Pagi ini Kembali kita semua Diingatkan Hidup ini singkat Kita tidak tahu Kapan pintu kasihan tertutup Dan kita tidak tahu Kapan kematian Akan datang pada kita Namun yang kita harus tahu Bahwa Hari ini Tiap hari Saya harus bersedia Saya harus menyangkal diri Saya harus Memiliki ketabahan Saya harus Mengontrol kehidupan saya Untuk takluk Di bawah Kasih karunia Yesus Dan ingat Saya juga harus Menurunkan Pengetahuan kebenaran itu Kepada generasi selanjutnya Kepada orang-orang muda kita Kepada anak-anak kita Semangat pagi Selamat pagi Tuhan memberkati Kita semua